A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ketika kita mengetahui poin ini supaya kita tidak cepat kaget Kok tiba-tiba ketika kita ingin beriman, ketika ingin benar Kok tiba-tiba banyak orang yang menjadi musuh dalam kehidupan kita Kok banyak orang yang kemudian memusuhi kita Padahal kita hanya ingin benar di hadapan Allah Dan kita ingin memperoleh sendiri kehidupan kita Yang kita lihat banyak kesalahan dan banyak kekurangan Maka sesungguhnya musuh itu Allah ciptakan bagi kehidupan kita Tidak lain dan tidak bukan untuk menguji sebesar apa cinta kita kepada Allah Kalau bukan karena musuh yang Allah siapkan Maka sesungguhnya manusia tidak akan kelihatan Mana yang berkualitas di dalam mencintai Allah Dan mana yang kemudian berkualitas ketika mencintai Allah Dan ingat yang mempersiapkan musuh itu bukan ustad Bukan seorang tetangga, bukan pula seorang guru Tetapi yang menciptakan musuh dalam kehidupan kita Hanyalah Allah SWT untuk menguji orang yang beriman Di dalam kehidupan dunia Karena memang tempatnya ujian untuk orang yang beriman Mari kita buka surat Al-An'am 112 Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh Yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu Di sini kita mendapati bahwasannya Allah Yang telah mempersiapkan musuh bagi kehidupan orang yang beriman Ketika orang yang beriman meretas jalan yang murni Sebagaimana yang diletas oleh para nabi dan para rasul Supaya tidak kaget loh ya Kita belajar ayat ini supaya tidak kaget Bahwasannya ternyata ada banyak polisi tidur dalam kehidupan kita ketika beriman kepada Allah Polisi tidur itu maksudnya adalah yang mengganggu kenyamanan kita di dalam hidup dan ibadah kita Kita kan pengennya kalau ibadah itu kan tenang Ibadah tidak ada yang ganggu, tidak ada yang rekecokin, tidak ada yang ngomentarin Pemilihan-pilihan kita sendiri, dalil-dalilnya juga kita ambil sendiri Tapi bukan seperti itu memang Kehidupan lembaran orang yang beriman itu tidak pernah sebagaimana yang kita bayangkan Tetapi justru Allah yang mengatakan di dalam surat Al-An'am 112 Dan kami jadikan bagi setiap para nabi dan orang yang mengikuti para nabi musuh dari kalangan syaitan dan kalangan manusia Yang memang baik itu konsekuensinya Tidak bisa untuk kemudian kita pindahkan ayat ini Kita skip ayat ini ketika kita beriman kepada Allah Tidak bisa Ini ayat hadir sendiri merupakan bagian dari ketentuan yang Allah syariatkan kepada kita Allah sampaikan supaya kita tidak kaget Kalau kamu beriman itu ada musuh-musuh yang akan mengintari kehidupan kamu Makanya kalau kita kembalikan kepada satu riwayat Rasulullah saja menerahkan orang mu'min itu musuhnya banyak Makanya dalam sebuah hadis diterangkan Orang mu'min itu di antara lima musuhnya kata Rasulullah Yang pertama Yang pertama itu mu'min yang hasyad kepada dia Jadi ternyata kalau ada orang mu'min itu ternyata bukan berarti kita selamat dari orang mu'min Tidak Kalau ada orang mu'min yang hasyad itu ya dia bisa mendatangkan keburukan bagi kita Kenapa mu'minnya hasyad Dan Nabi mengatakan justru yang pertama Maksudnya orang yang beriman itu apa? Mu'min yang hasyad Mu'min yang syuduhum Orang mu'min tetapi hatinya dan jiwanya itu penuh dengan rasa hasyad Dia benci orang yang beriman Disitu kita mendapati Masya Allah ya ternyata belum tentu orang yang kemudian muslim Yang menjalankan ibadat bersama Mungkin ketatanya bersama Tetapi mungkin bisa jadi dia mendatangkan keburukan Dan tidak pernah mendatangkan keselamatan untuk diri kita Jangan kaget Kenapa? Nabi mu sudah menjelaskan itu bahwasannya musuh bagi orang yang beriman Penghalangnya itu yang pertama Mu'min yang hasyad Selesai itu? Belum Nabi kemudian menjelaskan yang kedua Munafik yu begituhum Yang kedua itu adalah kamu di dalam hidupmu ketika menjadi orang yang beriman Setelah kamu mendapati mu'min yang hasyad kepada dirimu Yang kedua kamu akan mendapati munafik yu begituhum Munafik yang membencimu setiap waktu dan setiap saatnya Ini jelas lah munafik itu Kenapa? Munafik tidak pernah sama visinya dan misinya di dalam hidup Kalau visi dan misi orang yang beriman kan kembali kepada Al-Quran dan As-Sulman Sesuai dengan pemahaman para sahabat Tapi visi dan misinya orang munafik itu apa? Justru berseberangan Dia ingin menanggalkan Al-Quran Dia ingin menihilkan As-Sunnah dalam kehidupan Dan ingin memandulkan syariat dalam kehidupan Dan orang-orang munafik dipaksa untuk mencintai orang yang beriman itu yang tidak bisa Itu sebagaimana mengharapkan otak masuk ke dalam lubang jahub Tidak akan mampu orang munafik itu meridui orang yang beriman itu tidak akan mampu Makanya kita kan sering mendapatkan penjelasan orang munafik itu Hatinya lebih parah daripada hati orang kafir Kenapa? Karena sesungguhnya disebut dengan mangkus Mangkus itu gini loh Hatinya orang munafik itu Mangkus itu terbalik Mau dikasih apapun kalau terbalik itu kan tidak masuk Mau dikasih teh muntah Dikasih kopi muntah Dikasih sirup muntah Kenapa? Terbalik Saking bencinya kepada Allah dan Rasulnya Allah jadikan hatinya terbalik Maka setiap ayat dan setiap hadis Walaupun dia dengarkan tidak pernah menembus Kedalam hati dan sanobarinya Karena kondisinya sudah terbalik kayak gini Makanya ibu dan bapak jujur deh melihat Pernah gak kita sering denger gak Orang munafik tobat jarang Biasanya munafik itu digigit sampai dia mati Beda dengan orang kafir Orang kafir itu banyak diantara mereka ketika hatinya terkunci Terbuka kalau Allah menghendaki Dan mereka banyak yang masuk Islam Hari ini kan kita sering dapati berbondong-bondong orang masuk Islam kan Di babu taubah beberapa waktu yang lalu Di Bekasi tempat saya tinggal Ada orang yang masuk Islam Hanya alasan yang sederhana Yaitu adalah dia tidur bermimpi Di dalam mimpinya dia disuruh wudhu Bangun-bangun dia mencoba untuk menolak dan melupakan mimpi yang dia lihat Beberapa hari kemudian tidur kembali Mimpi kembali disuruh wudhu Dia tahu tidak ada satu perbuatan bernama wudhu Kecuali itu hanya dimiliki oleh kaum muslimin Padahal dia guru Guru agama Di sekolah internasional Di salah satu di Jakarta Yaitu adalah sekolah katolik Guru agamanya Tapi kemudian akhirnya mimpi itu membuat beliau gelisah Beliau kemudian terusik dengan tidurnya Sampai dia mengatakan Sampai beberapa kali saya mencoba untuk tidak tidur Supaya tidak bermimpi kembali disuruh wudhu Tapi apalagi yang hidayah itu lebih besar daripada kekuatan hati Kalau sudah bicara tentang hidayah Allah Semua pun akan menjadi rapuh kalau dihadapan kekuatan Allah Akhirnya kemudian dia menerima hidayah masuk Islam Langsung kemudian beliau masuk Islam Dan langsung menyempurnakan dengan hijabnya Disitu kita mendapati Orang-orang yang semisal beliau yang masuk Islam itu banyak Tapi kalau orang munafik Masya Allah Orang munafik itu membenci orang yang beriman Dan kemudian mereka susah untuk bertawabat Biasanya kalau orang sudah berani mengkritik Al-Quran Berani mengkritik Asunah Sudah itu dia bawa sampai mati Kita jarang banget mendapatkan orang munafik itu bertawabat itu jarang banget Kecuali memang betul-betul Atas kehendak dan rahmat dari Allah SWT Tapi orang munafik mereka itu apa? Mereka itu menjadi musuh orang yang beriman Kenapa? Musuh orang yang beriman Pertama itu mu'min yang asyad Yang kedua adalah munafik yang membenci kita Selesai? Ya belum Yang ketiga Yaitu adalah Yang ketiga itu apa? Orang-orang kafir Yang kemudian senantiasa memeranginya Orang kafir itu datang terus memeranginya Terus gak pernah berhenti Siang malam mereka kemudian berupaya bagaimana memadamkan cahaya Allah di atas muka bumi Kalau ada satu agama yang didolimi, diperangi, dimusuhi sebagaimana Islam Kalau itu bukan Islam Pasti agama itu sudah punah di atas muka bumi Tapi karena yang didolimi, diperangi, dibenci itu adalah Islam Bukan kita yang menjadikan Islam itu tetap ada Tetapi yang menjadikan Islam itu tetap ada adalah Allah Allah itu yang menyampungkan cahayanya Yaitu adalah Islam Walaupun orang-orang kafir itu membencinya Yang keempat Siapa mau seorang yang beriman Hawa nafsu yang senantiasa merorong jalan ketaatan kita Kita ingin benar Kemudian hawa nafsu Nanti begini loh Nanti begitu Kita ingin tinggalkan sesuatu ketika sudah ngerti ilmunya Hawa nafsu memberotak Dengan mengatakan Nanti kamu jadinya miskin loh Kalau kamu tinggalkan ini Terus dia Dia bertengke di hati kaum muslimin Untuk di hati supaya kemudian meninggalkan ketaatan Yang kelima Katanya adalah Yang kelima itu syaitan yang menyesatkan dia Disinilah kita ngerti Itulah musuh Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim pun mendapatkan musuhnya Di antara musuhnya itu yang nanti kita lihat adalah musuh yang pertama Yaitu adalah bapaknya Tapi yang jelas kita belajar Paedan yang pertama itu apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak akan dibiarkan oleh Allah itu gampang Untuk beriman sampai dia betul-betul diuji oleh Allah Sampai Allah melihat besarnya kesungguhan dia ketika beribadah kepada Allah SWT Makanya Imam Ibn Hazab sampai berkata Siapapun itu kalau beriman Lalu menganggap tidak punya musuh Berarti ada yang salah dengan akalnya Kenapa? Bapak Jana Abluhu Dia telah gila akalnya Ketika dia beranggapan iman itu tidak punya musuh yang akan menghalangi dia beriman kepada Allah Lumayan bula saja punya musuh Dan ketika kita ada yang bertanya Ostadz kenapa sih ada musuhnya? Karena saya pernah ditanya Ostadz kenapa ada musuhnya? Kalau di beriman tidak ada musuh itu tidak nikmat Bukak bisa Coba saja kita main bula Satu lapangan Tidak ada musuh Kita tok sama bola Kita lari ngeguli itu ya biasa Tidak ada punya musuh Coba kalau kita punya musuh sebelas Kemudian ketika bawa bola dia berupaya Atau kemudian menggagalkan bola yang kita bawa Itu nikmatnya ketika ngeguli itu sampai kayak orang gila kan Sampai menutupin wajah Apalagi ibu iman itu ngapain Kenapa? Akhirnya nikmat Kenapa? Karena ada musuhnya Main basket itu kalau tidak ada musuhnya Ngelimpar sekali Masuk dua kali masuk Kamu masukin berapa? Masukin 20 Masya Allah Musuhnya berapa? Tidak ada Tidak dianggap sama orang Pantes kamu tidak ada musuhnya Masukin 20 ke keranjang Itulah hikmahnya Jadi inilah kemudian Anak kecilnya dikerahnya tahu Jadi kalau kemudian dalam kehidupan kita Mendapatkan musuh itu ingat Oh main bola Ini nikmatnya disini nih Di komentari Di ini Ya sudah lah dinikmatin aja Itu bagian dari kehidupan Dan itu tidak lama Allah cuma nyuruh kita untuk sabar Sampai kita mati itu Kalau matinya besok ya sampai mati Besok Kalau kita sabarnya Misalkan kita matinya lusa Ya sudah sabarnya sampai lusa Allah tidak pernah mengatakan Sabarlah menghadapi mereka Kekal Selama-lamanya Tidak ada Kamu sampai mati saja Sudah sampai mati Sudah Tidak ada lagi Kemudian kamu Untuk kemudian Kesabaran Makanya kalau sudah meninggal dunia Kan tidak ada syariat sabar kan Orang dikumpulin oleh Allah Dipada masa Sabar ya Tidak ada syariat sabar Ketika sudah di pada masa Simple Ring kesederhana Tapi contoh main bola Dan contoh main basket itu Menjelaskan Kenapa sih kita itu Kalau ada musuh Karena ketika dulu Saya sudah lama Menerangkan ini Ada yang protes Kenapa sih Allah Nyiptakan musuh Dulu tidak diciptakan musuh Mana nikmat kita Bersandar kepada Allah Mana nikmat kita Kemudian akan merasakan Bagaimana teman-teman Yang soal yang mendampingi kita Mana akan terasa nikmat Kemudian kita akan Berada di dalam kebaikan Ketika terhikat dengan Allah Dengan adanya musuh Semua kenikmatan itu lahir Dan itulah yang Allah Ciptakan hikmah Sampai musuh pun ada hikmahnya Makanya Allah itu Pantas kalau memberikan Namanya adalah Al-Hakim Apa Al-Hakim Maha hikmah Maha bijaksana Kenapa Ternyata apapun Yang disyariatkan oleh Allah Itu ada hikmahnya Sampai musuhnya Kita benci saja Ternyata itu memiliki Hikmah dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton